Slogan Engrapah Infonesia, Dolan Seng Ado, Ngombe Kopi Kentil, Ojo Lali Rokoe, Meniso Fokus Hai Sok, kali ini kita akan jalan-jalan menuju rumah makan yang anti-mainstream, yang memiliki pemandangan bagus, dan view yang sangat indah sekali. Nama rumah makan ini adalah Rawa Bening. Masih di kesekitaran Banyibiru, rumah makan ini terletak di tengah Rawa, tepatnya di sebelah timur Bukit Cinta. Uniknya, bila kita ingin memesan tempat atau makan di sana, kita harus memiliki nomor telepon atau kontak person yang mengerola tempat itu. Karena, untuk sampai ke sana, kita harus menyeberangi Danau Rawa Bening. Untuk sampai ke sana, kita dikenai biaya tambahan, yaitu 1 orangnya Rp10.000 sebagai guna sewa perahu untuk sampai ke sana. Bang, kalau berenang bisa nggak bang untuk sampai ke sana? Bisa dong, nanti ada tim besar yang engat menjemputmu dan membawamu ke rumah sakit terdekat. Mau? Keunikan rumah makan ini adalah, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, antar lain Danau Rawa Bening dan Pegunungan Telomoyo. Pegunungan Ungara pun juga kelihatan dari sini. Apalagi, kalau sore hari, kita bisa melihat sunset yang sangat indah sekali. Perbedaan rumah makan ini dengan yang lainnya, tepatnya adalah cara kita ke sana, yaitu harus naik perahu dulu, baru sampai ke sana. Rumah makanan ini benar-benar terapung di atas rawak pening. Untuk ada-ada semua yang tidak bisa berenang, jangan takut, karena pihak rumah makan ataupun pihak dari penyewa perahu menyediakan rompi, apung, yang mana untuk melindungi diri apabila terjadi hal yang tidak diminta. Sebelum sampai tujuan, kita akan melihat beberapa rumah, yaitu adalah gubuk, nelayan, atau gubuk-gubuk untuk menjaga perikanan desa, ataupun warga sekitar. Rawak pening sendiri sekarang sudah bersih dari enceng gondok, karena BBWS Pamali membersihkan semua enceng gondok yang berada di sekitar rawak pening. Rumah makan ini menyediakan makanan khas asli dari rawak pening, antara lain ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan, yaitu nila, betutu, upload, dan juga ada semur kiong, yang mana hasil tangkapan sendiri dan langsung dimasak secara segar, karena itu masakan di sini sangat kejat sekali dan terjamin kebersihannya. Di tengah-tengah rumah makan ada beberapa petak kolam, yaitu untuk pembebitan atau pembesaran ikan yang mana nanti akan bisa dimasak dan dihidangkan kepada para tamu yang datang ke lokasi rumah makan rawak pening. Dan tidak usah khawatir, karena rumah makan rawak pening ini sudah difasilitasi oleh kamar mandi dan musolak, bila mana untuk Anda-Anda yang ingin beribadah ataupun berbuang hajat. Jadi jangan khawatir untuk menepi, karena di sini sudah disediakan. Selain untuk makan dan berwisata, tempat ini juga sering dikunjungi oleh para pemancing yang ingin menguji kesabarannya untuk memancing ikan nila di sekitaran rumah makan rawak pening, karena memang di sekitar sini ikan liar memang sangat banyak sekali. Untuk Anda yang mempunyai anjirin aling tinggi, Anda juga bisa mencoba untuk memancing ikan tuman, karena pemberperkembang biakan ikan tuman di sekitar rawak pening memang sangat besar sekali, sehingga di tepian rawak pening pun ikan tuman akan sangat banyak sekali, dengan umpan ikan nil kecil. Dari rumah makan rawak pening, kita bisa melihat Bukit Cinta yang kermanat berada di sebelah barat rumah makan ini. Dari sini pemandangan Bukit Cinta terlihat jelas, karena memang tepat berada di sebelah barat rumah makan rawak pening. Seharusnya pergunungan Telomoyo atau gunung Telomoyo bisa kelihatan dari sini, tetapi saat ini sedang mendung, jadi pegunungan Telomoyo tidak terlihat sama sekali. Mbaiklah sob, mungkin sekian dulu dari saya. Rumah makan rawak pening adalah rumah makan yang sangat unik sekali untuk dikunjungi oleh Anda dan keluarga, apalagi sama pacar, karena di sini suasannya sangat sahdu sekali. Mari kita wujudkan pariwisata Banyu Biru menjadi pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, karena memang potensi dari Banyu Biru ini memang sangat banyak sekali. Dilihat dari view, pemandangannya cukup indah. Tempatnya pun juga mudah dijangkau, dan yang paling penting adalah harganya yang sangat ekonomis untuk kita-kita yang lagi merasakan sengsaranya PPKM. Terima kasih telah menonton!